Dan pemirsa aktivitas ekonomi masyarakat di Padang, Sumatera Barat sudah dimulai sejak Senin Pekan ini. Selain pertukuhan sejumlah pasar tradisional juga sudah mulai beraktivitas. Namun sampai dengan hari Rabu ini pasokan bahan pokok masuk kami belum kembali normal. Jumlahnya lebih sedikit dari hari biasanya. Pasar-pasar tradisional di Padang kini mulai ramai. Meski sebagian di antara para pedagang ada yang menjadi korban gempa. Namun mereka telah kembali berjualan dan membuka lapak-lapak mereka. Para pedagang mengaku transaksi memang belum seramai seperti sebelum gempa. Sementara itu pasokan berbagai bahan pokok tetap ada meski jumlahnya masih terbatas. Ya namun ini yang perlu diacungi jempol. Pedagang tidak menaikkan harga jual karena pembeli juga belum banyak. Tonjakan harga hingga dua kali lipat terjadi pada cabai merah. Hal ini terjadi karena minimnya pasokan. Terima kasih telah menonton!